selamat menikmati The Principle and Procedure of the Design, Implementation, and Evaluation of Language Teaching Materials by Tom Linson 2000 and 2001 Jadi, material development itu apapun yang dilakukan oleh pengembang materi atau material developer ataupun juga bisa disebut dengan guru untuk memfasilitasi pembelajaran khususnya kalau kita itu pembelajaran atau pengajaran bahasa Terus, sebuah proses sadar yang terdiri dari komitmen untuk mengingat informasi yang relevan dengan apa yang sedang dipelajari atau saat sedang di dalam proses pembelajaran dan apapun yang dilakukan oleh penulis atau guru atau peserta didik untuk memberikan sumber input bahasa dan untuk mengeksploitasi sumber-sumber tersebut dengan cara-cara yang mata pencahariannya asupan atau dalam artian itu seperti kayak sumbernya gitu sumber pembelajaran Lalu, selanjutnya penyediaan informasi tentang pengalaman bahasa dengan cara yang dirancang untuk mempromosikan pembelajaran bahasa Oke, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh My name is Jini Karajana and I will explain about the principle of developing materials So, the first one is Material should achieve impact, help learner to feel at ease and to develop confidence So, maksudnya adalah Materi yang akan kita kembangkan itu harus berdampak kepada para pelajar Kita harus buat pelajar itu merasa nyaman dan merasa percaya diri dengan Apa materi yang kita ajarkan Kita sudah tidak bisa menggunakan frasa atau kalimat seperti Ani sedang pergi ke pasar atau budi sedang bermain sepak bola Karena mereka sudah levelnya jauh di atas sana Kita harus memupuk rasa percaya diri mereka dengan menggunakan materi-materi yang memang sudah setingkat dengan dengan apa yang mereka pelajari, dengan apa yang mereka temui sehari-hari Kemudian yang kedua adalah What is being taught should be pursued by learners as relevant to usable Jadi, kita tuh disini artinya kita tuh kayak Apa yang diajarkan tuh harus dianggap oleh pelajar tuh relevan dan berguna Kita harus berkaca kepada diri sendiri Sebenernya materi yang kita developingnya itu sudah, sudah ini belum sih, sudah relevan Sudah relevan atau belum sih, sudah berguna atau belum sih untuk para pelajar Jadi, maksudnya relevan, kita tuh harus memikirkan Misalnya saya mengajar di salah satu SMK dengan jurusan ilmu komunikasi Saya tidak akan mengambil materi-materi dari SMA, kemudian saya langsung kasihkan ke pelajar Karena itu sangat tidak relevan Materi seperti ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, atau bahasa, atau tentang kultur Begitu, menurut saya tidak relevan dengan ilmu komunikasi jurusan mereka Mereka tidak akan mempelajari tentang bagaimana membuat pupuk, bagaimana mempelajari suatu budaya Atau bagaimana tentang asimilasi kultural, asimilasi, dan lain-lainnya Itu sangat tidak relevan dengan jurusan mereka Kemudian yang ketiga adalah Materi should require and facilitate learner with opportunities use the target language to achieve communicate purpose Jadi maksudnya disini tuh materi sebagai bahan ajar kita tuh harus memfasilitasi pelajar untuk mencapai goalsnya Kita tuh disini sudah tidak boleh sembarang-sembarang menentukan bahan ajar yang akan kita ajarkan ke pelajar Karena kita tuh harus lihat nih goalsnya, goalsnya anak-anak itu tuh apa sih Semisal, kalau misalnya saya mengajar di misalnya teknik kerjaringan Saya tidak akan mungkin bawa vocab-vocab tentang ilmu komunikasi ke teknik kerjaringan Karena itu sudah berbeda Misalnya goals di satu kelas itu ilmu komunikasi Mereka tuh pengen, mereka dapat mengucapkan, kemudian mendiskusikan Tentang ilmu komunikasi itu sendiri Misalnya tentang komputer dan lain-lain Jadi kita harus menyesuaikan dengan goals dari pelajar So, this is my presentation The next material will be delivered by my friends Thank you Oke, now I will continue about the OMLISEN suggest Some basic principle introducing material development for the teaching of language Jadi aku disini pengen melanjutin tentang pendapatnya OMLISEN Tentang berapa prinsip dasar dalam melakukan pengembangan materi untuk pembelajaran bahasa So, the first one, there are materials should take into account that positive effect of instruction are usually delayed Learners have different learning styles and different in active attitudes Materi tuh harus memperhitungkan bahwa efek dari pengajaran itu biasanya tertunda Jadi materi tuh harus memperhitungkan bahwa efek positif dalam pelajaran bahasa tadi tuh bisa saja tertunda Nggak langsung terjalankan apa efeknya dari pembelajaran itu Karena tuh peserta didik itu punya gaya belajar yang berbeda Dan sikap afektif yang berbeda Punya gaya belajar masing-masing Jadi itu nggak bisa langsung terkadang juga bisa tertunda Efek positif dalam pengajaran bahasa tersebut The second one is Material should permit a silent period at the beginning of instruction Should not rely too much on controlled practice And should provide opportunities for outcome feedback Materi harus memakan waktu hening di awal instruksi Tidak boleh terlalu bergantung pada latihan terkontrol dan harus memberikan kesempatan untuk umpan balik hasil Jadi materi tuh harus memungkinkan waktu hening di awal instruksi Apa itu waktu hening? Atau silent period Silent period itu adalah fase yang dilaporkan telah diamati dalam akuisisi bahasa kedua Jadi itu dimana para pelajar tuh belum memproduksi bahasa tersebut Tetapi itu secara aktif mereka tuh memproses bahasa kedua tersebut Jadi pelajar itu belum memproduksi Mereka belum memproduksi pengajaran bahasa tersebut Tapi secara aktif mereka itu telah memproses tapi belum memproduksi Mereka memproses tapi belum memproduksi Jadi itu maksudnya waktu hening atau silent period Jadi materi itu harus memungkinkan silent period di awal instruksi Jadi tidak boleh terlalu bergantung pada latihan terkontrol Dan harus juga memberikan kesempatan umpan balik hasil kepada muridnya Jadi gitu So the next material will be delivered by my partner Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh My name is Safti Kusmanengrum And I will next the material In additional co-words Richard Reneutsch 2002 Jadi materi menjaminkan pandangan siswa tentang bahasa pembelajaran Agar menanggapi sesuai dengan keyakinan dan harapan mereka Beberapa hal yang perlu diperhatikan Yaitu The first is language Functional, contextualist, realistic, authentic Maksudnya adalah Bahasa itu berfungsi Dan harus disetarakan Harus realitis Dan dapat dipercaya Dalam pembuatan itu membutuhkan Pelajar Keterlibatan pelajar Dalam penggunaan bahasa The next is Classroom material will usually seek to include an audio-visual component Materi ruang kelas biasanya akan memasukkan komponen audio-visual The third is SL learners need to develop the ability to deal with written or spoken gender Pembelajaran SL perlu mengembangkan kemampuan untuk menghadapi genre tertulis atau lisan And the final is Material needs to be flexible Bahan harus fleksibel untuk memenuhi perbedaan individual dan kontekstual And the next material will be percentage by my friends Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you for my friends I'm Safiya Yuliza I want to explainations about Karakteristik materi pembelajaran ESP Jadi menurut Little John Materi itu tuh harus mengikuti kurikulum yang berlaku di sekolah itu Dan pengajarnya, siswanya, dan pengetahuan, metode, pendekatan Itu tuh harus sesuai sama yang berlaku di sekolah itu Nah jadi menurut saya Karakter pembelajaran dari ESP yang saya tangkap Itu tuh hampir sama dengan sekolah lain pada umumnya Karena dia tuh mempunyai kurikulum yang menjadi pedoman Sekolah biasa juga kan seperti itu Tapi ESP ini nih lebih ditekankan lagi ke profesi setelah mereka lurus itu tuh Akan menjadi apa Akan menjadi seperti apa nantinya Nah disini media yang dipakai juga Tidak jauh beda Dengan sekolah-sekolah biasa Hanya materi saja Misalnya medianya buku LKS Cetak Karena sekarang kan jaman yang sudah maju Jadi kita bisa belajar ESP itu dengan menggunakan Website, Youtube, aplikasi Dan guru juga itu harus lebih bisa menguasai perkembangan zaman sekarang Jadi kesimpulan dari belajar ESP ini nih Memiliki karakteristik di bagian materi pembelajaran Karena disana itu tuh ada materi Akan menjuruh kemana dia setelah lurus dari sekolah tersebut Misal contohnya itu mahasiswa kebidanan Jadi dia mereka itu belajar ESP ya untuk alat-alat organ ini organ dalam reproduksi Nah sedangkan di sekolah umum kan tidak belajar seperti itu Jadi ESP disini nih lebih mendalam dan menjuru ke profesi I think enough That's all my presentations The next material will be delivered by my friends See you Hey my name is Nurandini Disini saya menjelaskan tentang Karakteristik of teaching materials Jadi kebanyakan orang itu mengasosiasikan bahan ajar hanya dengan buku mata pelajaran Karena buku mata pelajaran itu sudah menjadi hal umum untuk hal umum di kalangan pelajar Jadi Jadi sebenarnya Bahan ajar itu tidak hanya digunakan dari buku ajar saja Jadi metode yang digunakan oleh guru Apapun itu Itu termasuk bahan ajar Terkait dengan bahan ajar Bahan ajar dibagi menjadi beberapa jenis Yang pertama Bahan ajar cetakan Bahan ajar cetakan itu maksudnya Bahan ajar yang berbentuk nyata Seperti LKS Buku gambar Foto Oran Dan majalah Lalu ada bahan ajar jenis audio Audio ini yang mengeluarkan suara Contohnya kaset dan CD Lalu ada audio visual Audio visual ini seperti film Karena audio visual itu ada suara Ada gambarnya juga Jadi bisa menggunakan film Lalu bahan ajar interaktif Materi ini berbasis web Jadi kita belajar melalui Komputer Smartphone Yang bisa mengakses web Atau internet Lalu ada materi autentik Yang mengacu pada penggunaan pengajaran Seperti teks Foto Video Dan sumber pengajaran lainnya Yang tidak secara khusus disiapkan untuk belajar Lalu materi saya selanjutnya yaitu Picture Produce Material Atau materi yang diproduksi sendiri oleh guru Yang untuk menjembatani kesenjangan antara kelas dan dunia luar Dengan demikian guru dapat membuat lembar kerja sendiri untuk para siswanya Ada dua jenis Yang pertama Students Produce Materials Atau materi yang diproduksi oleh siswa Guru dapat meminta siswa untuk membuat peta sederhana yang mereka ketahui Sebagai dasar suatu kegiatan Nah cara ini contohnya Guru meminta siswa untuk maju ke depan Dengan siswa tersebut menceritakan pengetahuannya Pengetahuan dan latar belakang pribadi Yang menghasilkan bahan bagi pembelajaran teman sekelasnya Ya contohnya yang siswa diminta untuk menceritakan pengalaman apapun yang menarik Lalu dia bertanya kepada teman-temannya Apakah ada temannya yang pernah merasakan apa yang dirasakannya saat dia bercerita tersebut Dan temannya bisa bertanya apapun tentang pengalaman siswa yang lanjut ke depan tersebut Lalu yang kedua Students as Materials Atau siswa sebagai bahan Ketika kita melihat peserta didik sebagai materi Kita juga dapat menggunakan metode pembelajaran kita Untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan Dalam melakukan Contohnya Guru meminta siswa untuk menutup matanya Dan menjelaskan apa yang dikenakan orang lain Dikenakan orang lain atau teman di sampingnya Jadi guru meminta siswa untuk menutup matanya Dan menebak apakah orang itu memakai seragam warna putih Atau seragam warna biru Nah seperti itu Bagi siswa akan menarik Sekian materi dari saya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya